Halo guys ini dia cara kuras air radiator Honda PCX 150 di dalam cover body bawah kanan ini ada radiator sedangan jadi kita buka dulu karpetnya lalu kita buka baut atasnya dan kita buka juga klip atau kancing bodinya di dekat fullstep ada satu nah untuk membuka kancing body yang bawah ini mudah sekali cukup dicolok saja bagian tengahnya sampai ke dalam dengan kunci L ukuran 3 lalu tinggal kita bisa congel bisa juga menggunakan obeng min di bawah ada tiga di sparkboard depan ada baut dan kancingnya satu lagi jika baut dan kancing sudah kita buka semua tinggal kita lepas saja cover body bawahnya lalu untuk cover radiator utama kita buka bautnya pakai kunci T ukuran 8 radiatornya bisa kita bersihkan juga pakai sikat atau kompresor ya kalau punya kita buka dulu baut yang dibawah ini pakai kunci L bintang jangan lupa kita wadahi pembuangan air radiator lamanya untuk yang tutup radiator atas atau pengisian ini kita buka pakai kunci shock ukuran 10 ya ini kita buka perlahan guys nah ini saya ingetin dulu usahakan ganti air radiator saat mesin dalam keadaan dingin ya karena kalau mesin panas air radiatornya juga panas banget nah ini kita buka bagian radiator cadangannya kita lepas aja tutupnya biar mudah nggak usah lepas selangnya ya kita lepas aja tabungnya kita buang semua air radiator yang lama sampai habis lalu kita pasang kembali untuk pembuangan lainnya ada di bawah bagian mesin tepatnya di dalam sebelah baut kenalpot tapi di sini keluarnya cuma sedikit dan emang agak susah bukanya kalau kalian mau buka boleh nggak juga nggak papa dilewatin aja jangan lupa pastikan ditutup kembali semua bautnya sampai kencang dan benar-benar tertutupnya tutup tidak ada kebocoran nantinya tutup kembali semua baut bagian pembuangan ini nggak usah terlalu kencang juga karena bahannya plastik setelah itu kita isi air radiator barunya yang pertama kita isi ke bagian yang cadangan ini terlihat ada garis kapasitas low ataupun high Nah kalau sudah sampai di posisi high berarti sudah cukup kita tutup kembali karetnya di radiator utama kita isi perlahan ya tidak sampai penuh nah setelah ini full semua kita hidupkan mesinnya ya kurang lebih lima menit kalau sudah kita matikan lagi mesinnya cek lagi kalau air radiator masih kurang boleh isi lagi kalau sudah cukup ya nggak perlu tambah lagi nggak papa kemudian kita tutup air radiator utama pakai kunci sok ukuran 10 sekiranya cukup nggak usah terlalu kencang juga lalu kita tutup kembali cover radiatornya bautnya kita pasang dan kencangkan pakai kunci T ukuran 8 tutup radiator cadangannya kita pasang lagi cover body bawah kanan kita pasang kembali kancingnya dipasang juga bautnya jangan sampai ada yang yang terlewat kita pasang dan kencangkan juga yang terakhir kita pasang karpet kakinya sip selesai udah gampang banget kan sekian dulu video kali ini semoga sangat bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati terima kasih